Ya, Saudara Bali kembali menjadi lokasi penyelenggaraan event internasional setelah sukses dalam perhelatan G20. Pada awal Desember ini, Bali menjadi tempat kejuaraan dunia e-sport, yakni Indonesia E-Sports Summit ke-14. Seperti apa event ini? Berikut laporan reporter Cok Devi dari Nusa 2, Badung. Halo, selamat sore. Terima kasih. Ya, Cok Devi silahkan laporan. Henry, Sanji, dan Saudara, saat ini saya berada di Hotel Merusaka Nusa 2 yang menjadi lokasi pelaksanaan kejuaraan dunia e-sport yang berlangsung atau dipusatkan di Bali. Jika Anda lihat saat ini di belakang saya sebenarnya sedang berlangsung latihan pembukaan kejuaraan e-sport atau e-sport World Championship 2022 yang berlangsung di Nusa 2. Dan menurut rencana akan dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan juga nantinya akan turut dihadiri pula oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Kejuaraan ini Henry dan Sanji merupakan kejuaraan e-sport internasional pertama yang dilaksanakan di luar ruangan di Indonesia. Di Merusaka ini sudah disiapkan 5 tempat perlombaan e-sport, 2 berada di luar ruangan atau outdoor, dan 3 berada di dalam ruangan atau indoor. Kemudian juga kejuaraan e-sport ini merupakan kejuaraan e-sport terbesar di dunia. Sanji dan Henry gelaran kejuaraan dunia e-sport bertajuk IESF E-Sport World Championship 2022 ini membawa pesan Unity in Diversity atau persatuan dengan keberagaman yang sesuai dengan moto dan semboyan Indonesia yakni Bineka Tunggal Ika. Selain itu penyelenggaraan IESF World E-Sport Championship 2022 akan menjadi tonggak sejarah bagi Pengurus Besar E-Sport Indonesia atau PBAC. Hal ini juga membuktikan bahwa Indonesia secara serius mengembangkan cabang e-sport Indonesia agar dapat semakin diminati dan berprestasi di kancah internasional. Menurut Ketua Harian PBAC, Bambang Sunarwibowo, PBAC memiliki komitmen untuk mengembangkan ekosistem e-sport yang ada di berbagai daerah. Oleh sebab itu, PBAC akan terus melakukan pembinaan sehingga atlet-atlet e-sport Indonesia ini dapat memperoleh prestasi di kancah internasional, salah satunya melalui kejuaraan dunia ini. Kejuaraan dunia e-sport IESF Bali 14th World E-Sport Championship 2022 seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa direncanakan akan dibuka pada malam ini, tepatnya pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah dan dihadiri oleh 105 negara dengan lebih dari 500 atlet dan ratusan delegasi. Sebelum upacara pembukaan ini sebenarnya juga sudah dilangsungkan beberapa perlombaan. Seperti yang bisa Anda lihat sebenarnya di ujung sana sudah berlangsung nomor game yakni PUBG Mobile. Selain itu memang ada enam jenis game yang dipertandingkan dalam kejuaraan e-sport dunia ini yaitu Tekken 7, kemudian Dota 2, Mobile Legends Bang Bang, kemudian tadi sudah saya sebutkan ada PUBG Mobile, E-Football 2022, dan CS Gombel dan Female. Dan kejuaraan e-sport dunia ini juga mengusung tema sport tourism atau wisata olahraga yang memang menjadi salah satu cabang pariwisata yang saat ini telah gencar dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dapat kami informasikan saudara bahwa sebenarnya kejuaraan e-sport dunia ini menjadi salah satu upaya bagi PBAC untuk memperkenalkan e-sport bahwa e-sport ini tidak saja bukan membawa pengaruh negatif, melainkan sebenarnya memiliki jenjang karir yang jelas, kemudian juga membawa manfaat yang positif bagi masyarakat, terutama bagi para atlet e-sport itu sendiri, karena memang ada pembatasan tertentu bagi atlet untuk bermain game ini, yakni maksimal 4 jam. Dan mikian yang dapat kami laporkan dari Nusa 2, kembali ke Anda, Henry dan Sanji di studio. Ya, kejuaraan dunia e-sport akan dibuka malam hari ini. Dan demikian laporan Cok Devi langsung dari Nusa 2, Badung. Terima kasih Cok Devi, selamat bertugas kembali. Terima kasih.